Silpa anggaran tahun 2021 di pemerintah Kabupaten Magetan cukup tinggi, yaitu mencapai Rp363 miliar. Bupati Magetan Suprawoto mengklaim tingginya silpa anggaran karena banyak anggaran untuk COVID-19 yang tidak terserap saat kasus COVID-19 menurun. Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Magetan pada Kamis siang. Selain capaian di berbagai bidang, Bupati juga menyampaikan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun 2021. Berdasar laporan Bupati, silpa anggaran tahun 2021 mencapai Rp363,65 miliar. Bupati Suprawoto menjelaskan tingginya silpa disebabkan banyaknya anggaran penanganan COVID-19 yang tidak terserap, utamanya saat kasus COVID-19 sudah turun. Karena anggaran penanganan COVID-19 tidak bisa digunakan untuk keperluan lain selain penanganan COVID-19. Itu kayak apa gitu ya. Oleh sebab itu kan kita harus sediakan uang itu. Ternyata terserah banyak 35 miliar, tidak salah ya, tidak salah ingat saya tadi. Dan itu saya yakin di kabupaten lain juga sama. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu kemarin itu pandemi kayak gitu. Ya kan? Tetapi dalam artian tidak boleh kita kemudian uang COVID-19 terus kemudian diberanjakan. Angguran-angguran kan? Ya tidak boleh. Saya harus tetap mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih banyak anggaran COVID-19 yang tidak terserap gitu Pak? Kira-kira? Sama sisa pelanggungnya. Oh iya, sisa lelang. Sisa lelang? Sisa lelang barang jasa sama munka. Misalkan kan tawarannya misalkan seratu, kan tawar 80, kan asasnya 20 persen kan? Nah di jumlah menangkan. Berdasar data dari Pemkap Magetan, silpa tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebelumnya yang berada di angka 244,9 miliar rupiah.